Jangan teksit, more media on offentoy, jangan teksit, masih ada tulisannya ya, sekarang saya akan remove, remove media on offentoy, atau ini saya punya masalah, kalau mau saya ingin soal ini ya, tapi saya validir, iso saya ini ya, saya format dulu aja ya, biar gampang lah, new month media on offentoy, oke, Sekarang, fdisk minus def sdb, oke, saya dilihat dulu, partisi 1, dilihat lagi partisi 2, saya bikin partisi baru, primary, saya punya 1 partisi, dari bahkan, oke, remove signature, yes, buat artis, right, oke, sekarang saya make file system, minus, 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 Tertek, E, eh, e, sd3, Def, Sdb, 1, Jadi saya pakai file system yang Sd3 ya, supaya gampang, supaya tau id-nya doang nih ya, ini id-nya, nanti ada lagi yang, yang pakai ntfs juga bisa sih, sebenarnya. Jadi file system yang saya pakai EXT-E3 Nah sekarang saya butuh software untuk undelete di EXT-E3 Jadi ini saya format pakai EXT-E3 EXT-E3 adalah file system nya Linux ya Jadi kalau anda pakai Windows mungkin anda melihatnya XFAR NDFS atau FAR32 segala macam itu Windows Nah ini sudah Creative Journal Nah sekarang saya akan tempel kemudian saya akan bikin satu file disitu Kalau ini lebih bersih soalnya nanti pas recovery kalian cuma dikit Kalau tadi ada file ISO bener banget soalnya Ini flash disk nya Ini masih saya korbankan khusus buat amikom surah kata ya Oh omong-omong banget Bentar ditabung Itu pada serius Nanti buat recovery nya saya harus install software namanya Coba EXT-E3 undelete Kayak gitu lah Jadi nanti cari aja software buat undelete Buat ini ya Ayo kalau pakai HDFS Harian HDFS Segala macam Bentar Bentar Oke Ini dia Oh ini Mana ya Eh kok nggak ada Bentar Bentar saya cari contekan ya kalau gak usah saya bikin juga dibikin saya sih oke ini dia on ini 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 adalah oke di store file oke ini berarti saya harus ini saya gak dinyari ini udah mulai lupa sih caranya saya cari di mickey saya aja ya lebih gampang kali saya suka nyater jadi salah satu impiasan saya saya cutter kalau di ngomongin apa saya cutter saya coba ext and delete oke oke ini dia ext and delete nah ini cara install nya terus nanti kita bikin file system nya ini udah kita kerjakan oke 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 udah ngerti oke kita akan kerja ini ya jadi kita harus install dulu software buat undelatenya copy saya install disini paste paste kan dilihat nya oke oh sudah ada rupanya sudah kan dilihat nya oke sekarang kita bikin file system sudah dilakukan ini tadi make file system ext3 slash them sdb1 slash them sdb1 yang satu adalah partisi usb library saya ini saya udah lakukan diatas ini ini gitu ya saya udah bikin sekarang yang kita lakukan adalah kita bikin folder apa aja namanya saya akan ikutin ini aja ada mon percobaan saya akan bikin paste bikin kemudian saya tempelin saya tempel sdb1 ke mon percobaan jadi flash disk saya saya tempelin ke folder percobaan guys oke masuk eh salah ini oke masuk jadi gak ada space ya disini kurang aja gua kurang masih sila sih nah sekarang kita bikin file ya ini bentuknya copy eee saya akan copy file jpeg juga lah disini ada download jpeg eee jpeg game saya copy misalnya ada idcam idcam ke mod percobaan saya copy file jpeg dan di mod percobaan saya akan bikin text file eee jam.txt oke ini percobaan saja oke udah sekarang ch mode saya kasih izin semua orang buat baca dulu ya ch mode nobody 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 mohon percobaan mnt eh yang ini salah percobaan percobaan oke eee buat anda yang belum familiar sama linux 777 artinya semua orang boleh dibaca boleh dilihat juga masih lama acem eee nobody artinya gak ada yang punya siapa aja bisa akses kira-kira kayak gitu akses jadi owner nya ya eee sekarang saya akan masuk ke mnt percobaan mana dia mnt percobaan ini dia percobaan oke disini ada file ITCamp ini akan dilakukan tanggal 5 8-9 Otober besok eee kebanyakan buat status security yang ngomong gildas ini ono ini ada amat ini ada doni eee 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 dunia lain eee dunia lain eee dunia lain eee dunia lain eee terus ya jadi saya akan dilihat makhluk ini ya nah dari pertanyaannya kalau udah ke timpah terus gimana kalau ke timpah jadi agak rusak gitu jadi kita harus berolah-olah ke timpah intinya itu aja sih cuma ini akan saya demoin dimana kita recover gitu ya eee file nya oke jadi jawaban singkatnya sebenernya akan rusak akan rusak kalau udah ke timpah sektornya ya sektor ke timpah eee kan kalau file jpeg itu kan ada beberapa sektor yang akan dipakai jadi sektor yang ketimpa ya rusak cuman jadi sebagian gambarnya masih bagus sebagian akan rusak gitu cuman ya gak semuanya rusak kita masih bisa lihat gambar sedikit oke oke apalagi film kayak bokeh gitu kan ini itu itu sama sahwah iya itu 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 yang itu cuma dua tadi aku kamu wanita banyaknya jadi korban asik dan kadang-kadang kamu beli jadi korban wanita juga iya bener iya bener ini kejadiannya sama temennya anak saya sudah sarjana nah terus anak saya nelpon saya pak temen aku lagi di ini apa bukan saya udah udah ke enak kan ini mau di mall lagi mau di mall sebelum jadi temen saya karena ini sih apa sih namanya eee ini 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 kan cowok-cowok ini minta maaf ya tau laki-laki atau yang baru lulus jangan pernah masuk ke online dating cari cari pasangan terus pagi jauhnya kan buka kaji satu-satu-satu gitu ya cowoknya itu buka kaji satu-satu-satu satu gitu wobrol gitu kejadian ini temennya anak saya buka kaji satu-satu yang dia tidak sakit bahwa diunjung sebelah sakit direkam semuanya udah selesai acara itu terus jauhnya ngasih tau ini gua rekam gua punya rekamannya lu macem-macem gua sebalim ke temen-temen lu mampus gak hidup-hidup hidup-hidup gitu itu aja sih yang yang kasihnya waktu itu ada anak Muhammadiyah Medan asalnya dari Aceh nangis-nangis kirim email saya bahwa ini saya bisa dibantu gak ini gua tau pasal online dating yang usahanya berbeda Muhammadiyah ternyata ya masih mengejar sahabat juga gua gua pikir kayaknya seru ya oke kita akan buang semuanya ya remove semua yang ada di percobaan ini remove saya akan remove ini remove oh remove min RF semua ilang lah min RF ilang semuanya oke coba kita lihat clear layar bukan sulam bukan sihir ilang kan ga ada ya ilang kan bilet ilang kan ilang bukan sulam bukan sihir ilang falanya ga ada lagi kales ilang kan ilang ilang sekarang kita lepas dari mount nya ini percobaan ini kita lepas un mount lepas oke oh saya kemudian dari situ oke lepas jadi kalo lagi di mount kita posisi ada di folder itu tapi di un mount sekarang kita un mount lepas oke sekarang kita ee kita akan restore all cuman kita harus masuk eh oke saya masuk ke root aja ya saya ada di root untuk sekitar restore paste slashdev sgd1 folder partisi nya enter ee oke selesai rs ini ada recover file oke cd recover file rs ini ada file 12, 13, 14 jadi ga tau nama bener file nya apa ga tau supaya hidup saya gampang ini saya ada di root jadi saya ga bisa saya harus sgd2 salah gue harusnya mengirut goblok hahaha saya move recover file nya saya move ke homono jadi saya kan di honor nya ya homono chmode 7777 recover file eh sorry eh chmode saya pake d chon ee nobody recover file oke saya akan buka pake ini ee ke home directory recover file mana pq ee ini dia iya betul ada dapet ya ini ada keliatan ini gambar kan keliatan keluar ee coba ini apa sudah sudah unknown mungkin yang tadi ini ya folder oke ga tau ini text nya ini percobaan aja keluar keluar lagi oke oke kemudian 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 tadi ya cloning hadis cloning untuk ee baik biar misalkan tadi di cloning ketika ingin ngecek histori semua hadis padahal ee dengan cara yang tadi perintah apakah dari yang seperti yang di direct seperti ini ikut ke cloning juga karena cloning itu bint per kalau pake dd ya kalau pake ghost gue gak tau gue pake bint dia akan bint per bint di cloning dia gak perlu gak perlu di format mau ntfs mau pake apa kalau dd itu gak perlu di format dia akan bint per bint diambil semua jadi kalau bint posisi sini bint sini sama persis sampai bint per bint kalau cloning pake dd ya itu dari yang di format format dahulu juga mau pake ntfs mau gak perlu di pokoknya hadisnya bint per bint banget ya berarti kapasitas yang harus apa harus lebih besar sih lebih besar lebih besar lebih besar dan ini biasanya saya pake buat ini juga sih dd itu biasanya saya pake buat ini misalnya saya bikin server gitu ya saya ini kejadian beneran sih jadi kita di kampus ITTS itu ngajarin sekolah-sekolah gimana caranya supaya bisa belajar online gak pake internet kebayang online pake internet belajar online gak pake internet jadi kita bisa bikin server e-learning perusahaan digital semuanya di server lokal di sekolah pakein wifi nyambu oke nah itu kan ada harddisknya tuh tapi gak pake harddisk kita sih pakenya flashdisk 16GB supaya murah maku carry ya 16GB nah supaya sekolah-sekolah yang main gampang buat buat jalanin langsung gak usah install sistem operasi di sini soal apa aja kan males banget ya yaudah ini kalau ini pake dendimnya begitu aja cepet itu oke 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 ini kayaknya masih suara di depan sini udah oh udah tinggal ini kayaknya ini saya mau bacakan sekarang ini yang di Youtube di luar oh di Youtube di luar kan ya wah oke oke dari lama sekarang bisa disitu ya pertolongan kan nama saya Muhammad Dhafad saya dari Bauti SFO Informatika hmm sekarang saya ada 2 pertanyaan yaudah yaudah cepat-cepat aja lah pertama jika Android kemudian untuk beretas apakah sistem operasi iOS itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan tidak bisa untuk beretas atau menjumpul keamanan ini secara angkul-angkul dulu ya iOS sama Android itu urusannya masalah permission kalau Android tidak bisa diletas kalau si user tidak ngasih izin orang buat masukin software segalangan juga kan itu aman iOS juga tidak berada di iOS ini jadi dua-duanya akan aman kalau usernya ngerti keamanan Android atau iOS tidak akan aman kalau usernya kepo apa-apa di create apa-apa di install udah berubah di iOS ini kemudian yang kedua apakah ada kemungkinan barang bukti pusat yang ada yang itu tidak bisa direkomporasi? ada kalau secara fisik lu saktif nggak bisa masalah perasaan berarti berapa ada yang saya kata dari quest satu terakhir itu tempat yang krasa jadi kan Pemurna punya kalau misalkan mau cari IP itu what ada run ke pihak delikat iya operatornya di corner rootnya misalkan hacker yang menangat pengacang IT atau sesuai server? ini susah, jadi ini buat pengacang IT sih sebenernya rata-rata mereka pakai proxy jadi kita punya IP nih, terus pakai VPN atau proxy ke satu server proxy ini baru masuk sini proxy lagi, masuk sini proxy lagi, proxy lagi jadi kita harus ngikutin satu-satu nih proxy ini IP ini mappingnya pakai tabel kayak gimana terus nanya, nah itu nyebelin siapa? sebenernya bisa, tapi nyebelin kejadiannya adalah yang main proxy-proxy ini kan kayak tornacros itu macam itu yang jalanin CIA jadi mereka yang masang supaya mereka bisa men-track jadi hati-hati aja mainan kayak gitu karena dari sana mereka ngoperasi di sistem ini juga supaya nipuin hikernya gitu kalau saya bilang pak gampang, udah gak jadi jangan jadi orang jahat, gampang, gampang, gampang semua hahaha hahaha jelas ya pak? oke ya mungkin nih saya mau ngomongin dari youtube oke sih, pertanyaan dari hadis terundi ijen pencerahnya bagaimana peran pemerintah termasuk para pakar IT melalui UU ITG Group untuk menjalin keamanan data jadi untuk sesi pemerintah ini gimana? hahaha hahaha jadi ada tiga level buat amanin satu level user oke kedua level admin yang operasi jaringan yang ketiga level pimpinan tiga itu harus dilakukan itu dari sisi manusia kalau kita lihat dari ISO 2001 itu ada tiga komponen besar di sisi keamanan satu people tadi ada tiga level jadi manusia aja proses itu manajemen prosedur dan sebagainya harus diberesin contoh bikin peraturan ITG nanti misalnya di di amikom kita bikin peraturan misalnya semua password harus ada ruang besar profisial agar angkat ada baca misalnya terus password harus setiap bulan harus ganti misalnya jadi harus ada prosedur yang dibuat ada manusia ada prosedur ada teknologi teknologi juga misalnya kita harus punya inclusive detection system punya firewall dan sebagainya kesalahan fakal yang lebih gini adalah pimpinan kebanyakan punya anggaran duit duit gak masalah republik ini kaya pimpinan alokasikannya ke teknologi manusia dan proses gak diopenin tapi buah lo semua karena kebanyakan teknologi jadi mereka jadi jadi hari ini kemarin saya baru dapat informasi katanya biasa saya dapat anggaran 600 miliar akhirnya teknologi tuh padahal harusnya anda-anda dikasih dia siswa buat yang belajar seluruh peliti kan iya protes lo pada Bapak harus investi manusia jangan cuman beli ruter server yang bagus-bagus tangga manusia manusia Indonesia harus dipandalkan dengan uang dari rakyat Indonesia itu itu tugas anda ya buat ngomong ya berbentul seorang kamu cuma mana sih doang papa sudah terlanjur gak tapi usul aja kalau asiswa kan saya berpura-pura jadi mahasiswa cuman gini dulu ya tadi kalau anda lihat ada 3 ada pimpinan ada operatornya ada si admin ada si user tiga-tiganya dua dari tiga terutama yang buat user ada kuliah free namanya internet safety di open course ada sertifikatnya yang buat admin ada kuliah free di open course juga namanya jadi dua ini free sebetulnya gitu kalau mau kasih infaks sedetak silahkan kalau amikom pengen kopi silahkan juga jadi kalau amikom ada e-learningnya kuliahnya mau di kopi silahkan bayarnya gimana gampang setiap abis sholat tolong doain buat yang buat supaya amal kodanya diterima kalau 40 tahun 40 tahun ini kan umur baru 20an kan 20 kan kalau misalnya meninggalnya umur 20 ya misalnya 60 ya kan dari 20 ke 60 kan masih ada 40 tahun sholat 5 waktu kalau 40 tahun tolong doain nono gitu aja kalau mahpus memang enak mahal ya baik bro ini juga ada tadi sempat komentar menuju ya habis ini Bapak Ono sudah ada pemberitahannya ada ada ini komentar ya 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 oh iya tadi mungkin lah hampir mirip dengan kalau sudah pakai VPN yang enggak ya mungkin mau coba-coba ini apakah kalau sudah menggunakan IP yang VPN ini deh VPN jadi itu masih bisa kelaca jadi sebenarnya sudah di ya sebenarnya bisa tapi ada langkahnya lebih panjang oke jadi 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 intinya enggak ada yang aman di dunia tadi dunia 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 maya itu semua aja bahkan orang-orang seber berpikiran tidak ada sistem yang aman jadi silahkan mungkin teman-teman memprediksi atau istilahnya mau apa ya mempersiapkan diri kita berhadapan dengan apa dan kita harus berada di mana seperti itu ya jadi nah ini tadi salah satu teknik-tekniknya yang sudah di salah satu didemokan bagaimana sih digital forensic membalikan mungkin ada lagi bro lanjut dulu aja atau sudah ada coba apa mirip-mirip mirip-mirip gitu bro oh gitu oke sekarang urusannya urusan catotan jadi cara gua dapat conferencing secara umum ada dua paling gampang ya satu dari recovery file jadi kita copy harddisknya terus kita recover yang kedua dari catotan-catotan yang ada oke saya kasih lihat dulu di laptop saya dulu ya catotannya itu ada kalau di linux rata-rata catotannya ada disini sih cd far eee log nah kalian farlog saya lihat dulu lah yang lebih enak ls nah ini log-lognya semua ada disini kita lihat disitu oke cuman manusia biasa pasti mampu misalnya more eee apa ya sislog sislog eee log nah kayak gini nih log catotan mampus lu baca kayak gini emang eee hahaha bisa menerjemahin eee yang penting bukan terjemahin yang sebenernya gini kalau kita udah sering lihat log kayak robot gitu kita lihat log kalau ada sesuatu yang tidak normal kita langsung tahu ini kayaknya gak beres gitu loh jadi itu langsung yang membiasain sih kita log kalau ada yang gak normal itu gak beres sebetulnya tadi waktu saya niapin server segala macem cuman kayaknya waktunya gak akan cukup saya lagi pengen ngasih lihat intrusion detection system jadi kalau sampai jadi itu bentuknya log juga sama kayak gini nanti kalau ada serangan masuk tapi kita harus kasih tahu kayak antivirus lain kalau antivirus kan kita kasih tahu data kita kasih data base dulu ya kalau ada bitnya kayak gini virus apa bitnya kayak gini virus apa walaupun yang virusnya pakai crypto gak bisa dilihat karena diencrypt ya yang crypto gak jelas itu contoh yang crypto adalah yang ransomware ransomware rata-rata crypto gak bisa dilihat lagi udah urusannya udah pada nangis nih korbannya rata-rata pakai window jadi pakelah window supaya harga kami yang pakai crypto seperti ini dan anda-anda kena ransomware alhamdulillah parolah jadi bentuknya kayak gini lognya kita lihat log yang lainnya ya kalau kita udah biasa kita tahu kalau ini normal kalau gak biasa baru wah ini kok ada kayak gini ya terus kita bisa lihat juga PSAX misalnya kita bisa lihat program yang jalan di belakang layar ini kita bisa lihat program yang jalan di belakang layar nah kalau kalau kita udah biasa lihat kita tahu kalau ini normal gak ada pasangan oke kalau yang kalau hacker masuk dan dia pasang trojan kalau kita udah tahu ya ini kayaknya gak beres ini saya gak punya program kayak gini kok muncul kira-kira kayak gitu anda akan lihat seperti ini kalau anda pakai Android jadi kalau kita pakai Android masuk ke dalam shell-nya Android terus kita PSAX akan lihat seperti ini jadi Android itu Linux dalamnya dan kalau mau jujur ya 2 per 3 layar dunia itu Linux karena dunia itu makanya Android jadi kalau kita pakai Linux sebetulnya ee penggunanya lebih besar kepada Linux cuman untuk kami iklom kayaknya sebaiknya mau kayak gitu aja ya 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 supaya kalau kami tidak bilang pasar mau apa hari ini hahaha hahaha pasti abis ini nafsu ganti 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 gak mampu jadi kira-kira kayak gini yang akan dilihat terus kalau kita lihat kayak gini ini masuk ke dalam Android kita lihat saja nanti kalau normal kita tahu normal kalau gak normal cuman kalau melihat kayak gini kan bonyok ya kita tewaskan kayak gini jadi kita harus cari tool-tool yang bisa deteksi ini normal atau enggak dan ini bagian dari proses riset S2, S3 sebetulnya kalau kita melihat proses S2, S3 kita akan melihatnya bukan pakai software yang biasa kita mulai pakai machine learning pakai AI untuk melihat ini normal apa enggak terutama untuk serangan ya kita udah pakai machine learning dan itu S2, S3 kalau S1 bisa keren banyak yang mengejar soalnya kalau melihat kayak gini kan mampu kan melihat kayak gini bayangin kalau kita melihat layarnya server-server punya kemantrian yang baru dengan servernya gak cuma satu banyak banget terus si admin harus melihat banyak server kayak gini dan tewas kita pakai machine learning buat melihat semuanya dan gak banyak orang yang punya kesangguan seperti itu tulisnya tuh asli ini saya kasih gini buat 2 saat ini tergantung tujuan hidup sih mau cari duit atau nyari pahala atau nyari umat gitu ya tapi jangan khawatir lah tau duit mah gampang asli nah duit mah gampang kalau banyak terima kasih maaf buat orang banyak maaf dari bahagian datang sendirilah maka baik-baik Ini mau ditolosin atau mau pertanyaan lagi? Saya kira mungkin waktu aja udah habis Udah habis Waktu sudah habis Waktu sudah habis Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Memang perlu dikasihkan Terima kasih Tapi ya tak terasa Waktu kita itu sudah di hampir Setengah Sebelas gitu ya Dan kalau kita mau bahas kayak gini Mau 24 jam sama prof online Gak ada apa ya Kayaknya semangat terus gitu Pengen muncul pertanyaan-pertanyaan Saya kira udah di benaknya Belum tersampaikan Mungkin nanti bisa Kalau di Open Coast Oke Boleh nanti silahkan Kalau kalian tadi gak punya way up soalnya Masa rakyat Silahkan nanti bisa kontak beliau Jika Gak mungkin waktu yang sedikit ini Mengumpas semua aja Ini bagi satu bidang Nanti kalau prokono bicara IOT lagi Oh panjang lebar banget gitu Panjang lebar Menurut kita yang bukan Oh Oh Yang Baik, saya kira sudah dicukupkan dulu ya untuk teman-teman kali ini Kita sangat masih bersemangat sebenarnya walaupun Tapi apapun itu karena waktu juga yang kita tidak bisa menggunakan Kita cover semua pertanyaan dari teman-teman, kaudien yang di luar sana juga Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi dengan prokono Mungkin di lain kesempatan bisa lalu lagi ke sini Mungkin loh dengan bahasan dengan tema-tema yang lain mungkin gitu ya Kayaknya cukup menarik dan gitu ya Mungkin tema-tema yang agak bakal dikit mungkin berkuat Baik, from all of us, saya kira kami mewakili lembaga gitu ya Dari kami jika ada kekurangan dalam penyambutan kami mohon maaf gitu ya Kemudian untuk para audiens juga jika mungkin ada belum Tadi suatu banyak-banyak pertanyaan yang mungkin belum bisa kita sampaikan ke beliau Tadi sudah ditulis di hatlinya ini pakai emailnya Paono silahkan Oke silahkan ya Paono ini sangat welcome gitu ya Kalau untuk pendidikan, karena mungkin Terutama ini ya, terutama kalau wanita tolong follow saya Tadi sempat, tadi saya juga ke ronde yang berbicara Wah, bener-bener gusen gitu ya Wah, ternyata Paono normal gitu Oke, terima kasih Saya kira mungkin untuk mengakhiri pertemuan kali ini Kami dari panitia gitu ya Mungkin dari saya untuk tema inti hari ini Mungkin dari saya yang sebagai moderator sudah saya cukupkan Saya ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Prof. Ono dan Pak Lili Bagi moderator untuk Kurya Pakar pagi hari ini Jadi Akan-akan saya rasa sudah punya sedikit kelembaran Hal-hal yang berkaitan dengan keamanan terutamanya Digital politics Selagi Prof, kenapa kami memilih tema ini dari panitia Karena dari level pemahaman digital politics Salah satu level yang middle top Yang sudah tengah ke atas Kenapa kami memilih ini Ada tujuannya Supaya Prof, Ono nanti bertanggung jawab Menyampaikan maka